Hai semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal Nama ku Asa, aku banyak banget bikin video di Youtube channel ini Jadi, kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku bakal nge-review Paula Reina lagi Tapi kali ini aku mau nge-review yang manika Gemes banget Buat kalian yang udah nonton Kalau kalian udah nonton video sebelumnya pasti tau kalau aku abis nge-review liu Sekarang aku bakal nge-review manika Untuk boxnya masih sama ya guys Dia seperti kotak sepatu Terus di bagian depannya ada bagian transparannya Jadi kita bisa lihat dalamnya Kayak gini Kalau dibuka kayak gini Gemes banget Nah yang ini tuh unik banget menurut aku Karena biasanya manika itu rambutnya lurus Tapi yang ini dia rambutnya kriwil Gemes banget gini guys Mampu Boneka ini bisa kalian dapetin di Instagram The Baby Atau di websitenya juga bisa Di Shopee juga bisa Nanti semua informasi pembelian Paula Reina ini bakal aku taruh di description box Jadi pastiin kalian cek di sana ya Sama seperti yang sebelumnya juga di dalamnya dapet sisir juga guys Jadi sisirnya ini sisir lipat Gemes banget Nah sisirnya seperti ini ya guys lucu banget Dia sisirnya cermin gitu Mencari cerminnya Terus ini sisirnya yang diginiin gitu loh Wow cek banget ya Oke langsung aja kita unboxing manika dan kita keluarin dari boxnya Oke pokoknya dari semua hal itu masih sama banget seperti boxnya terus kelengkapan di dalamnya Buat kalian yang belum tahu tentang Paula Reina Jadi Paula Reina ini basically boneka dari Spanyol dan lagi ngehits akhir-akhir ini Karena emang face moldnya tuh lucu-lucu banget gitu guys Jadi kayak anak kecil yang dia imut-imut banget gitu Tapi memang wajahnya ala-ala anak-anak Spanyol gitu Banyak juga diantaranya yang di face up dan jadi jauh lebih hidup Tapi untuk sementara ini aku suka banget sama face moldnya Paula Reina yang original Karena menurut aku dia kayak gemes banget gitu Pipinya chubby dan cute banget guys Oh my god so cute Kalian bisa lihat kan disini rambutnya lucu banget guys Oh my god wow gemes banget Gems banget rambutnya Paula Reina ini kalau yang biasa dia nggak articulated Jadi badan sama kakinya tuh lurus-lurus semua Tapi untuk seri yang articulated ini bisa ditekuk-tekuk seperti yang sebelumnya guys Dia bisa ditekuk bagian tangannya kayak gini Ini juga Terus bagian kakinya juga bisa ditekuk kayak gini Ini kayak gini Lututnya Lucu ya Jadi kalau misalnya mau difoto-fotoin tuh bisa dipose-posein sesuka hati Dan menurut aku jadi kayak jauh lebih hidup ketika kita foto Kalau ininya tuh articulated gitu guys Nah terus dia bahannya vinyl Jadi aman banget buat anak-anak Kalau misalnya kalian mau beli buat ponakan Atau kalian mau beli buat anak kalian Itu aman banget guys Karena dia bahannya sama sekali nggak beracun Terus dia juga awet Jadi nggak akan cepet rusak kalau misalnya dimainin sama anak-anak Nah terus untuk detail wajahnya sendiri Dia punya warna mata biru Ini cantik banget menurut aku ya Warnanya biru budak gitu Terus pipinya chubby Alisnya sama seperti liu Jadi alisnya tuh kayak agak jarang-jarang gitu Terus dia juga ada bulu matanya Untuk bibirnya juga warna pink Cute banget Terus untuk bajunya sendiri Dia pake army looks gitu Ini pake jacket yang motifnya motif army Terus di dalemnya dia pake kaos tanpa lengan Warna gold Ini warna gold yang glitter glitter gitu Lucu banget Terus dia pake skirt Ini tuh kayak midi skirt gitu Ini juga motifnya army Terus dia ada pake kos kaki Terus sepatunya warna hitam Gemes banget Di bawah kakinya Di bawah sepatunya ada tulisan Paula Reina Aku suka banget sih Karena ini tuh unik banget guys Karena dia rambutnya keriting Sebenernya kayak ada bandonya gitu disini Bandonya dari karet sih sebenernya Gemes sih Gemes banget menurut aku Oh iya aku juga lupa nginfo-in Kalau ini tuh sama seperti ini guys Ada wanginya Jadi wanginya itu Kayaknya agak persis ya Wanginya tuh sama-sama manis Kayak es krim vanila Aku gak bisa mendeskripsikan ini wangi apa Cuman wanginya tuh manis Terus kayak wangi es krim gitu Ini aja masih wangi loh Padahal udah Kayaknya udah 2 mingguan lebih di tempat aku Ini masih wangi guys Masih wangi banget Terus untuk harganya sendiri Ini tuh 989 Kalau aku gak salah Menurut aku cukup worth it harganya Karena kita dapat yang articulated Dan juga fashionnya tuh detail banget menurut aku Untuk jahitannya rapi Untuk artikulasinya juga menurut aku tuh Masih keset banget Jadi masih bagus banget Aku sebenernya gak sabar bahwa mereka berdua ini Untuk jalan-jalan Dan aku foto-fotoin Karena segemes itu Tapi aku belum sempet jalan-jalan sih keluar Semoga aku bisa segera jalan-jalan dan moto-motonya mereka Yaudah gitu aja videonya hari ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Sekali lagi Kalau misalnya kalian mau beli 2 ini Kalian bisa cek aja di description box Instagramnya TheBeba Di Shopee dan di Tokopedia juga ada Di website-nya juga ada Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku Karena aku lebih sering bikin video di sana I'll see you guys next time Bye Bye